Intro Ribuan masa tumpah ruah memenuhi areal jalan PB Sudirman Denpasar pada Kamis 8 Oktober. Masa yang terdiri dari aliansi Bali Tidak Diam, mahasiswa serta Federasi Serikat Pekerja Mandiri ini terlibat dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan pada Senin 5 Oktober lalu. Aksi lanjutan dari kegiatan konsolidasi terbuka dan aksi simbolik sebelumnya ini dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Masa berkumpul di areal parkir belakang kampus Universitas Udayana, Jalan PB Sudirman Denpasar, lalu berjalan keluar memutari areal Jalan PB Sudirman. Berbagai atribut menolak UU Cipta Kerja terlihat di bawah masa sembari menyanyikan yel-yel dan lagu buruh tani mahasiswa. Masa juga sempat melakukan orasi yang disampaikan dari berbagai perwakilan mahasiswa dan organisasi yang turut serta dalam aksi ini. UU Cipta Kerja Terus ditetangin oleh adanya-adanya kudang Bangun undang-undang UU Cipta undang-undang UU Cipta menghilangkan jaminan dan pekerjaan kita undang-undang UU Cipta menghilangkan jaminan dan lupa kita undang-undang UU Cipta menghilangkan jaminan dan pekerjaan kita HUMAS BALI TIDAK DIAM SATYA RANASIKA MENJELASKAN Aksi ini merupakan gerakan ke-6 dari aliansi BALI TIDAK DIAM Untuk menolak Om Nibus Law Ini adalah kayak kemarin seperti banyak diberitain di media Aksi ini adalah aksi lanjutan dari gerakan BALI TIDAK DIAM Yang pada fokusnya hari ini adalah menolak pengesahan RUU Cipta Kerja Kalau orasi tentu ada Karena disini kita juga aksi Selain orasi mungkin kita nanti juga akan stay disini Sampai sekiranya tuntutan kita dipenuhi Surat yang sudah saya sampaikan kepada pihak kepolisian Itu 500 sampai 1000 orang Dan mungkin bisa lebih juga Dari elemen mahasiswa, masyarakat, sama buruk Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV Terima kasih telah menonton!